kadang-kadang istrinya telpon aku pelototin dia tuh mau diangkat tuh gak jadi gitu mau ngangkat telpon tuh gak jadi ngeliat aku melototin dia tuh akhirnya ya terpaksa-terpaksa walaupun dengan status aku udah punya suami aku nemuin dia di Jawa Timur, seperti itu ayah bunda tuh udah gak ada, kamu, kamu gitu dia marah banget aku hubungin istrinya itu ya Halo teman-teman, Assalamualaikum jumpa lagi dengan RC Channel aku sekarang sedang ada di Simsa Sui, salah satu kota pariwisata di Hong Kong nah ini aku masih dalam MTR, aku mau keluar ya teman-teman oh iya teman-teman, sekalian aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah mengeklik video ini buat kalian yang selalu support, yang selalu menonton videoku sampai habis semoga kita selalu sehat dan semakin sukses, amin dari Koswebe ke Simsa Sui, bayarnya itu 12,8 dolar ya teman-teman nah aku tuh mau ke Tower Clock atau Menara Jam yang terkenal banget di Simsa Sui itu nah teman-teman, kalau mau ke sana juga keluarnya itu lewat exit L6 ya nanti itu kita tidak terlalu jauh dari sana halo teman-teman, Assalamualaikum sekarang jam 3.40, harusnya aku tuh lagi tidur siang tapi aku tuh nggak bisa padahal semalam aku nggak tidur sampai jam berapa nonton film tuh ya jam 3 kayaknya jam 12 aku tuh mau tidur ya udah selesai, aku tuh balesin komentar teman-teman berkunjung balik gitu ya mau tidur, tiba-tiba di beranda Youtube tuh ada lewat film, kok kayaknya seru gitu aku klik, nggak sadar sampai 2 judul sampai jam 3 pagi tetap aja siangnya nggak bisa tidur ceritanya tuh tentang pelakor teman-teman sebenarnya ya, ngomongin pelakor tuh aku tuh punya pengalaman teman-teman ini bukan bangga dengan dosa-dosa aku ya sekedar sharing aja semoga ada hikmahnya ya jadi aku tuh pernah kenalan sama laki-laki orang Majalengka ngakunya tuh duda nah kita tuh udah sering ketemu udah jalan bareng ya udah suka lah udah ada rasa gitu dianya tuh ketahuan ya di dompetnya tuh ada foto anak kecil terus tuh dia di KTP-nya tuh statusnya tuh menikah nah aku tanya kok status kamu menikah di KTP lakunya dia jujur kalau dia itu sebenarnya punya istri gitu ya punya anak dua ya biasalah laki-laki bilang rumah tangganya di ujung tanduk bilang dia tuh cuma berat sama anak gitu ya nah pada waktu itu aku kan udah punya perasaan ya ya akhirnya aku coba ngertiin dia coba percaya lah sama dia dia tuh laki-laki penyayang terus sekecap omongan aku tuh diturutin gitu kayaknya dia itu sayang banget sama aku kayaknya dia tuh takut banget kehilangan aku gitu akhirnya kita lanjut jalan ya dia itu kerjanya tuh di Bojonegoro tinggalnya tuh di Hotel Kudus nah akhirnya aku tuh nyusul dia gitu disana dan pada saat itu aku tuh kayak merasa menang kayak merasa di atas angin gitu kalau istrinya telpon dia bilangnya gak ada sinyal dia bilangnya mau tidur lebih awal karena besoknya harus bangun pagi gitu ya padahal dia tuh disitu tuh karena ada aku gitu ya jadi dia tuh gak berani ngangkat telepon istrinya kalaupun ngangkat tuh sebatasnya aja gitu ngomong tuh kadang-kadang tuh apa-apa gak ada sinyal padahal tuh akunya lagi di sebelah dia gitu sampai segitunya aku tuh ya teman-teman kadang-kadang istrinya telpon aku pelototin dia tuh mau diangkat tuh gak jadi gitu mau ngangkat telepon tuh gak jadi ngeliat aku melototin dia tuh jadi tuh segitunya ya jahat banget ya aku teman-teman tapi endingnya tetep bukan aku yang menang makanya buat teman-teman yang masih jadi pelakor ya jangan bangga teman-teman beneran nih ya lanjut ya sebatas sejauh mana dia serius sama aku sampai dia itu bikin rekening bikin rekening lagi gitu ya satu yang tidak diketahui istrinya jadi dia tuh nabung khusus untuk aku sama dia gitu jadi dia nantinya mau nikahin aku belain aku rumah disitu kita akan tinggal kayak gitu jadi ada tabungan sendiri buat aku sama dia kayak gitu tanpa sepengetahuan istrinya gitu ya nah aku tuh terus nuntut ya kapan-kapan gitu kapan kamu mau beresin istrimu kan kamu tau aku lagi sibuk-sibuknya kata dia tuh kayak gitu ya tanpa sepengetahuan dia ya aku itu ngambil mencuri nomor istrinya gitu dan ternyata dia juga mencuri nomor keluarga aku gitu nomor adik aku nomor anak aku tuh disimpen sama dia tuh ya kirain aku pinter ternyata dia juga sama-sama gitu nah aku nuntut-nuntut terus kapan dinikahi kapan dinikahi gitu ya ya begitulah kalau dikasih hati mintanya jantung ya padahal aku tuh udah diturutin gitu misalnya minta beli cincin dibeliin kayak gitu dompetku selalu penuh dia kerja aku shopping nanti pulang kita jalan-jalan makan bareng gitu terus kayak hidup tuh gak punya beban gitu lah dia habis kerja capek nemenin aku duduk-duduk di alun-alun Bojonegoro tuh ya ngeliatin orang lalu-lalang ketawa ketiwi gitu ya kalau anaknya telpon dimatiin pokoknya segitu jahatnya aku tuh teman-teman nah terus aku tuh nuntut terus ya aku bilang kalau kamu enggak cepat-cepat seriusin aku nikahin aku aku bisa ngirimin foto-foto kita ke istri kamu terus aku bilang aku juga bisa nikah sama orang lain itu senjata andalan aku dan dia tuh takut banget sampai akhirnya aku tuh memilih nikah sama orang lain nikah dengan tujuan nyakitin dia gitu loh teman-teman disitu hubungan yang sakral aku anggap main-main ya nah dia itu kalap gitu dia bilang aku suruh paman aku kesitu naruh uang ya biar kamu tahu aku tuh serius mau nikahin kamu bilang gak mungkin dong orang mertua aku udah disini gitu ya pihak dari pengantin laki-laki udah ada disini gimana kamu paman mau kesini naruh uang gitu ya please please nangis-nangis dia tuh ya akhirnya singkat cerita aku tetap nikah sama suamiku ya nah setelah aku nikah ternyata dia balikkan sama aku gitu pokoknya kalau kalau aku gak nurutin dia ya misalnya aku disuruh ke sana gitu kalau nyusul dia di Jawa Timur dia bilang nanti foto kita itu dikirimin ke suami aku kayak gitu ya akhirnya ya terpaksa gak terpaksa walau dengan status aku udah punya suami aku nemuin dia di Jawa Timur seperti itu lama-lama aku udah punya rasa sama suami aku ya aku mulai kasihan gitu kok aku kayak gini sih gitu ya kayaknya aku tuh jahat banget kotor banget gitu terus aku mulai memutuskan hubungan sama dia ya aku blokir semua nah ternyata di luar dugaan ya orang yang aku pikir gak mungkin lah dia bikin masalah buat aku dia kan sayang sama aku gitu ya ternyata dia itu menelpon adik aku nanyain nomor aku yang baru gitu kata adik aku kamu siapa katanya aku pacarnya kakak kamu loh kakak aku udah punya suami loh kamu jangan ganggu terus adikku marah sama aku ya kakak itu gimana sih namanya makan nasi tuh ya mau di warteg mau di restoran mau pinggir jalan rasanya tuh sama aku tuh inget banget tembongan adik aku tuh ya malu banget aku tuh ya wah kayak gak punya muka kayak bener-bener gak ada harga dirinya aku tuh terus aku marahinnya kamu kamu maunya apa sih aku bilang gitu lah kamu yang membuat semuanya jadi gini terus aku kesel ya aku telepon istrinya aku bilang jagain suami kamu jangan lagi ganggu aku disitu istrinya nangis-nangis pokoknya aku kayak tega banget ya dia tuh malah minta maaf sama aku loh maaf katanya maafin suami aku terus katanya tolong jauhin suami kata istrinya tuh ya tolong mbak jauhin suami aku kasihan anak-anakku masih kecil katanya gitu ya terus aku bilang ya memang aku ngubungin kamu tujuannya itu aku bilang gitu kan nah singkat cerita ya yang tadinya kayak takut banget kehilangan aku kok berubah drastis kayak menjadi kayak orang lain yang aku gak kenal gitu ya ayah bunda tuh udah gak ada kamu-kamu gitu dia marah banget aku hubungin istrinya itu ya akhirnya ya endingnya tuh istrinya ganti nomor dianya juga ganti nomor ya udah gitu teman-teman jadi buat teman-teman yang sampai sekarang masih jadi pelakor nih ya jangan bangga teman-teman ya andalanya laki-laki aku udah gak ada minat sama istriku aku terlalu tersakiti aku cuman berat sama anak nyatanya ketika semuanya terbongkar dia tetap milih istrinya dia tetap takut kehilangan istrinya orang yang berjuang dari nol bareng sama dia yang masih menerima dia ketika dia nganggur bahkan dia di posisi sekarang itu karena pakai uang mertuanya dulunya tuh buat modalnya tuh jadi ya gak mungkin lah dia beda aku kan aku siapa aku hanyalah wanita yang mengisi kesepian dia jadi buat teman-teman yang sampai sekarang masih jadi pelakor ya sadarlah teman-teman masih banyak laki-laki single ya kalau sekarang dia mapan banyak uangnya ya itu rejeki istrinya doa-doa istrinya kalau istrinya ganti kita belum tentu rejekinya sama belum tentu hokinya sama kan semoga ini bermanfaat ya teman-teman sekali lagi bukan bangga dengan dosa-dosaku semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya hai teman-teman aku sekarang sedang duduk di samping masjid di sebelah aku ini masjid kalau di belakang aku ini taman taman besar banget teman-teman disitu bisa ngelar sekarang banyak sekali anak-anak Filipin sedang buat pesta natal gitu ya pesta natalnya orang Kristen itu identik dengan minuman keras ya teman-teman tadi aku juga habis lewat dari sana dan di Hongkong itu sekarang lagi dingin banget teman-teman Alhamdulillah hari ini ada sedikit panas ya tapi tetap aja dingin ini aku pake bajunya tuh dobel tiga satu dua tiga dobel tiga masih aku rasa dingin dan disana ada jaket aku juga udah ngelartikar mau sharing sedikit ya teman-teman disini tuh ada gak yang seperti aku kalau mau gajian itu ya teman-teman aku itu kan tau aku mulai masuk ke rumah majikan tanggal 22 jadi mereka tuh tau kalau aku gajian tanggal 22 gitu ya 23 itu banyak sekali chatting yang masuk di aku teman-teman dan aku itu ya sampai malu sendiri bukan orang yang mau pinjemnya yang malu kalau aku ya mau pinjem sama orang sekali gak dikasih dua kali gak dikasih itu udah malu ya kalau ini tuh ada seorang teman dia tuh tuh gak malu pinjem sekali gak dikasih pinjem dua kali gak dikasih setiap kali aku mau gajian dia ini pasti SMS pasti SMS yang alasannya ini alasannya itu yang namanya orang mau pinjem ya gak ada yang bilang aku nanti bayarnya lama ya enggak gitu pasti semuanya pada bilangnya tuh aku nanti bayarnya cepet loh gak itu say bukan bahasanya bukan pinjem juga gintian gintian say minggu depan aku balikin minggu depan kamu boleh pinjem uangku eh gitu aku tuh heran aku kamu kerja aku kerja kita sama-sama kerja kenapa aku yang kerja kamu yang nungguin gajian aku gitu loh sebenarnya gaji kamu tuh kemana gitu aku tuh kadang-kadang kesel ya teman-teman kalau mau gajian tuh ya mulai banyak SMS yang masuk yang ini pinjem yang itu pinjem semua tuh pada ngira aku tuh enak gak ada kebutuhan karena aku anak satu udah mandiri udah dewasa ya kalaupun iya ya kita kerja tuh bukan untuk orang lain kita tuh punya keinginan sendiri gitu ya jadi tolonglah kadang-kadang akunya sendiri yang malu ya jangan-jangan nanti dia gak percaya aku gak punya duit jangan-jangan nanti pikirannya aku pelit memang ya hidup itu gitu tuh jangan terlalu ngurusin apa kata orang mungkin ya